Heksin Ho si rasa hitam jilid 12 tamat. Heksin Ho tertawa-tawar. Enak saja kau bicara, katanya kemudian. Mana mungkin urusan itu terjadi? Walaupun kau kerahkan seluruh kekuatan dari pengawal istana tidak nantinya jago-jago istana itu dapat menghadapi pendekar-pendekar besar itu. Jika memang kalian yang sifat kuping dan angkat kaki seribu untuk lari ke pangkuan ibu dan nenekmu, tentu itu memang bisa dimaklumi. Kalau memang kalian bisa menandingi mereka, untuk apa kalian bersusah payah mengundang ketiga tai su ini Heksin Ho berkata dengan suara yang wajar, dengan sikap yang berani sekali, kata-katanya juga memang masuk dalam akal, sehingga ketiga padetak itu jadi tertawa dingin beberapa kali dengan muka yang merah. Sedangkan Song Tong Leng yang memang tidak pandai bicara, jadi gelagapan. Dia murka dia penasaran dia juga memang diliputi ketakutan takut kalau-kalau ketiga pendepak itu merubah pikirannya. Kalau terjadi begitu, bukanlah hal itu sangat membahayakan sekali maka di saat dia gugup begitu, dia teringat sesuatu, jika tidak salah engkau memang masih ada hubungannya dengan Owi dan Biao Jin Hang bukan tanyanya dengan suara yang dingin. Aku mana memiliki peruntungan yang begitu baik sehingga bisa mempunyai hubungan dengan para pendekar besar itu balik tanya Heksin Ho. Semula Tong Leng itu bermaksud melibatkan Heksin Ho dengan nama jago itu, untuk membangkitkan kemarahan dan penasaran dari ketiga pendepak itu. Dengan adanya jawaban Heksin Ho, bukan saja Tong Leng itu tidak berhasil menarik simpati dari ketiga pendepak itu, malah sebaliknya. Hem, rupanya Song Tong Leng bekerja terlalu ceroboh, sehingga anak semuda ini ingin disangkut kaitan dengan begitu mudah saja kepada beberapa nama jago-jago di daratan Tionggoan, tentu saja, hal ini telah membuat Tong Leng itu jadi kelabahkan. Tetapi dia cepat-cepat telah menyahuti. Sem Huyetaisu, mulut anak ini memang sangat berbisa, jika dia bicara terus, tentu dia akan bicara hal yang tidak-tidak maka terlebih dulu kita tangkap dia kemudian kita korek keterangan darinya, meacari asal-usulnya dengan sebenarnya hem, kami tentunya tidak perlu diajari oleh kau, Song Tong Leng, kami lebih mengetahui apa yang harus kami lakukan, kata si pensta jubah kuning itu dengan suara yang dingin dan tidak mengandung perasaan apapun juga. Jika demikian, biarlah setan kecil itu kuserahkan kepada Sem Huyetaisu, kata Song Tong Leng yang jadi kewalahan oleh perkembangan yang terakhir ini. Sedangkan Heksin Ho sendiri telah tertawa dingin berulang kali. Pemuda ini telah melihat bahwa Song Tong Leng mulai salah tingkah tetapi di saat Heksin Ho tengah girang begitu, di saat itu juga tampak tangan si pendekta baju putih telah bergerak lagi. Naik, teriak pendekta itu. Dan seperti tadi tubuh Heksin Ho telah terbang ke atas lagi, telah diputar pula oleh pendekta itu. Malah kali ini pendekta itu memutarnya dalam waktu yang sangat lama dan panjang sekali sehingga membuat Heksin Ho pusing bukan main terlebih pula, putaran itu merupakan kekuatan tenaga dalam yang dasyat, yang membuat Heksin Ho tidak bisa menguasai diri akibat dari gencatan tenaga dalam itu. Dengan sendirinya, dia merasakan kepalanya seperti ingin pecah, langit seperti ingin runtuh diang-diam. Heksin Ho mengeluh rupanya kali ini aku tidak bisa lolos dari kematian, katanya dengan suara yang putus asa. Dan baru saja dia berpikir begitu, baru dia berucap begitu, Maka di saat itu jaga si pendekta berjubah putih itu telah menghentak tangannya lagu Maka seketika itu tubuh Heksin Ho meluncur turun ke tanah, terbanting keras bukan main sehingga menimbulkan suara yang keras sekali. Seketika itu juga Heksin Ho mengeluarkan suara jerit kesakitan yang nyaring kepalanya pusing bukan main. Untuk saat yang cukup lama dia tidak bisa bangun berdiri, tetap diang di tempatnya itu dengan kepala tertunduk dan matu yang dipejamkan rapat-rapat. Setelah pusing kepalanya itu agak berkurang, barulah Heksin Ho membuka matanya itu. Katakan terus terang, kata si pendekta jubah putih, dan yang terpenting harus bicara jujur, siapa jago-jago lainnya. Jika saja kau mau membawa adat, kami bisa membawa adat juga, dan yang akan celaka adalah dirimu sendiri dan setelah berkata begitu, si pendekta telah memandang dengan sinar mata yang sangat tajam sekali kepada Heksin Ho. Saat itu Heksin Ho telah berusaha untuk berdiri, dia bingung bukan main. Jika dirinya terus-menerus dipermainkan oleh ketiga huasyo itu yang mengandalkan kekuatan tenaga lekangnya yang sempurna, miscaya dirinya yang akan celaka. Tetapi, untuk menghadapi kekuatan tenaga dalam pendekta itu, dia pun tidak memiliki kesanggupan. Di dalam keadaan seperti itu, ketika si pendekta tengah berkata-kata, tiba-tiba sekali Heksin Ho teringat sesuatu. Ih diam-diam dia telah berpikir di dalam hatinya. Mengapa aku tidak mempergunakan jurus Ie Hang Ho A yang dimaksud dengan jurus Ie Hang Ho A adalah jurus hujan angin bunga, suatu jurus yang sangat luar biasa, yang telah diciptakan oleh ayahnya, dengan menggabungkan ilmu dari dua keluarga, yaitu dari keluarga O dan keluarga Biao. Seperti diketahui bahwa ayah Heksin Ho memang telah berhasil menciptakan semacam ilmu gabungan yang hebat sekali. Bukan menggirangnya Heksin Ho. Dia memang belum pernah mempergunakan ilmu itu, tetapi Heksin Ho memang telah pernah diberitahukan oleh ayahnya bahwa jurus Ie Hang Ho A itu merupakan jurus yang luar biasa. Betapa lihainya Seng lawan, jangan harap lawan itu bisa menguasai dirinya. Maka dari itu mau tidak mau memang Heksin Ho jadi girang bukan main. Tahu-tahu dia telah melompat dengan sepasang kakinya dikakukan dan dengan mengeluarkan suara bentakan, tahu-tahu dia telah menggerakkan kedua tangannya dengan gerakan ditekuk dan dilonjorkan berulang kali. Gerakan itu tentu saja merupakan gerakan yang sangat ajaib sekali dan tampaknya juga merupakan gerakan yang biasa saja. Tetapi aneh, dari kedua tangannya meluncur keluar serangkuman angin serangan yang perlahan dan lembut sekali tetapi bisa menguancurkan. Ketiga pendepta bagaimana mereka ilmu lekannya, membedakan mana. Itu jadi kaget bukan main karena biar adalah jago-jago yang sudah sempurna mereka telah mengetahui dan dapat ilmu sejati dan mana yang bukan. Waktu mereka merasakan menyambarnya angin serangan yang begitu halus dan lembut tentu saja mereka jadi terkejut bukan main sebab diantara kelembutan itu menyelusup semacam tenaga yang tajam sekali. Si pendeta jubah putih itu mengeluarkan suara seruan tertahan dan cepat-cepat menggerakkan tangannya. Ia menghentak ke atas dia bermaksud untuk melontarkan tubuh Heksin Ho ke tengah udara lagi. Tetapi yang mengejutkan dia justru serangannya sama sekali tidak berhasil, jangankan tubuh Heksin Ho terlontarkan, sedangkan bergeser saja dari tempatnya berdiri tidak sama sekali. Tentu saja hal itu telah mengejutkan si pendeta yang telah mengulangi serangannya itu beberapa kali, namun tetap saja gagal, sehingga membingungkan bukan main hati pendeta tersebut. Walaupun bagaimana memang kenyataannya terlihat jelas, Heksin Ho seperti telah memperoleh suatu kekuatan yang tidak bisa dibendung lagi, karena dia telah menerima serangan dari si pendeta dengan kekuatan yang sangat hebat. Dengan sendirinya, mau tidak mau telah membuat Heksin Ho dapat menggerakkan tangan dan kakinya tanpa terpengaruh oleh hentakan tangan si pendeta. Ih, pendeta itu telah mengeluarkan suara tertahan. Karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa di dunia ada orang yang bisa bertahan dari kibasan tenaga dalamnya itu. Selama mereka melatih ilmu itu, mereka tidak pernah gagal untuk merubuhkan lawan-lawan mereka, walaupun bagaimana liahainya lawan itu. Tetapi Heksin Ho, seorang pemuda tanggung ini, ternyata bisa mempertahankan diri dari serangan tenaga dalam mereka itu. Dengan sendirinya pula, mau tidak mau pendeta itu di samping terkejut, juga merasa kagum sekali. Mereka jadi menduga-duga, entah ilmu apa yang telah dipergunakan oleh Heksin Ho. Bahkan kedua pendeta yang lainnya jadi penasaran waktu melihat usaha kawan mereka itu tidak memberi hasil. Dengan cepat mereka telah menghentak juga dengan lewetang mereka. Namun tetap saja Heksin Ho tidak bisa dilontarkan pula hanya pemuda itu tampak telah bergerak-gerak dan bersilap dengan jurus-jurusnya yang aneh itu. Keruan saja ketiga pendeta itu jadi bingung mereka menghentikan serangan dan hanya mengawasi tertegun. Tetapi mereka jujur, mereka mengakui bahwa ilmu yang dimiliki Heksin Ho sangat luar biasa sekali. Maka dari itu si pendeta putih itu berkata dengan suara yang lantang sungguh hebat. Kasetan hitam ilmu apa yang kau gunakan. Kalian ingin tahu? Tanya Heksin Ho sambil menghentikan gerakannya juga. Sebutkanlah mendengkol juga pendeta itu yang melihat si pemuda telah memperlihatkan sikap seperti mempermainkan mereka. Inilah yang dinamakan ilmu mengusir tiga orang gedem itu kata Heksin Ho lagi. Keruan saja ketiga pendeta itu jadi terkejut sekali karena dengan berkata begitu, berarti Heksin Ho memang sengaja menyindirnya. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara seruan gusar, ketiganya telah melancarkan serangan yang serentak dengan memergunakan luakang mereka. Heksin Ho juga tidak berani beraya lagi, dengan cepat bukan main dia telah menggerakkan tangan dan kakinya, dia telah bersilat dengan Iehang Hoa, dengan gerakan akannya yang aneh. Tetapi karena ketiga orang pendeta itu melancarkan serangannya dengan serentak, dengan sendirinya tenaga luakang mereka meluncur juga dengan serentak. Maka dari itu, tidak mengherankan jika kekuatan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan tadi. Walaupun Heksin Ho telah berusaha untuk menghadapi tekanan dari tenaga Islam ketiga orang pendeta itu, namun usahanya itu masih gagal sebagian, karena tubuh Heksin Ho telah terlontarkan ke tengah udara, terangkat sedikit demi sedikit. Dengan si pemuda masih terus juga bersilat dengan gerakannya aneh, yang tebentar melonjorkan tangannya dan sebentar menekuk. Dengan sendirinya, hal itu telah memperlihatkan bahwa kepandayan yang dimiliki ketiga pendeta itu memang berada di atas Heksin Ho. Hanya saja disebabkan Heksin Ho telah mempergunakan kepandayan yang aneh dan hebat sekali, dengan sendirinya dia tidak mudah untuk dipermainkan kembali. Di saat itulah, dengan penasaran sekali, ketiga pendeta yang tengah penasaran, dan juga sebagai jago-jago yang sudah tidak memiliki tandingan lagi, dengan sendirinya memperoleh lawan yang berat seperti Heksin Ho, mereka jadi tertarik. Maka mereka telah mengibaskan tangan mereka pulang pergi tidak hentinya, mereka telah melancarkan serangannya itu dengan dasyat sekali, semakin lama semakin hebat. Heksin Ho sendiri jadi gugup. Dia belum yakin bahwa ilmunya itu bisa menghadapi kepandayan ketiga orang pendeta itu. Maka dia telah bersilat dengan Iehang Ho dengan sekuat telaganya, semakin lama gerakan akannya semakin cepat dan gesit sekali. Yang luar biasa, justru dia bersilat dengan tubuhnya yang terapung di tengah udara seperti itu. Song Tong Leng yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, jadi berdiri bengong saja. Seumur hidupnya, baru kali ini Song Tong Leng menyaksikan pertempuran sedasyat seperti itu. Sebagai orang kepercayaan Kaisar, sesungguhnya dia telah diakui oleh orang-orang rimba persilatan sebagai jago yang memiliki kepandayan luar biasa. Tetapi kini, melihat jalannya pertempuran antara ketiga orang pendeta dengan Heksin Ho dengan sendirinya telah membuat Song Tong Leng jadi berdiam diri dengan muka yang pucat, karena dia tengah membayangkan jika saja dia yang menggantikan kedudukan Heksin Ho untuk menghadapi ketiga pendeta itu, siang-siang tubuhnya sudah wancur. Sedangkan Song Tong Leng sendiri sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Heksin Ho ternyata memang memiliki kepandayan yang demikian hebat. Maka dari itu, tidak habisnya dia menghela nafas dan menyesal dirinya mengapai justru dia tidak memiliki rejeki yang sebesar itu, yang bisa mempelajari ilmu silat yang yang hebat dan tinggi. Jalannya pertempuran yang tengah bertanggung antara Heksin Ho dengan ketiga pendeta aneh ini berlangsung semakin lama semakin hebat. Gerakan kedua tangan dari ketiga pendeta itu semakin lama jadi semakin perlahan. Tetapi bagi ahli-ahli yang bermata tajam mereka bisa mengetahui bahwa gerakan yang semakin perlahan dan berat itu bukan berarti mereka sudah letih Melainkan tenaga menyerang mereka semakin hebat, tetapi yang lebih luar biasa, justru Heksin Ho masih tetap bersilat dengan menggerakan sepasang kaki dan tangannya itu dengan tubuh melayang-layang di tengah udaya Akibat tekanan tenaga luakang yang dilontarkan oleh serangan ketiga pendeta itu diam-diam Heksin Ho telah mengeluh di dalam hatinya Jika memang dia melakukan pertempuran seperti itu terus-menerus, miscaya akhirnya dia akan letih dan dengan sendirinya dia akan rubuh tidak berdaya Maka dari itu, cepat sekali dia berpikir untuk mencari akal Sebagai seorang anak yang cerdik dan tabah akhirnya Heksin Ho telah berteriak dengan suara yang nyaring, dengan tetap kedua tangannya itu bergerak terus Hem, kalian mengaku sebagai tiga Buddha yang tiada tandingannya di kolong langit ini, tetapi tidak malukah kalian bertiga telah mengeroyok diriku tanpa memperoleh kemenangan Walaupun telah bertempur sipian lama tajam kata-kata yang dilontarkan Heksin Ho, seketika itu juga maka ketiga pendeta itu jadi berubah merah padam Sedangkan Heksin Ho tetap meneruskan perkataannya lagi, jika memang kalian benar-benar memiliki kepandaian tinggi mengapa harus memilih seorang jago muda tidak berarti seperti diriku? Mengapa kalian tidak mencari pendekar besar? Hem, hem, sekarang aku tahu, jika terhadapku, engkau tentu bisa menghina dengan mengandalkan jumlah banyak Sedangkan terhadap jago-jago besar engkau dengan mudah akan dirubuhkan hanya dalam satu jurus ketika orang pendeta itu jadi bertambah merah mukanya Mereka malu dan gusar sekali tetapi mereka tengah mengerahkan kekuatan tenaga murni Mereka tidak dapat mereka memecahkan perhatian dan kekuatan, tidak bisa mereka bicara hem, mendengus Heksin Ho lagi Kalian bertiga, tetap tidak bisa memenangkan aku Hem, sungguh pendeta-pendeta gundu satu tidak punya guna, ketiga pendeta itu sudah tidak bisa mempertahankan dirinya lagi Mereka telah menarik pulang kekuatan tenaga menyerang mereka Baiklah, kata mereka kemudian hampir serentak Kau tunjukkanlah, jago yang mana harus kami lawan Dengan ditariknya pulang tenaga serangan ketiga pendeta itu Maka Heksin Ho telah meluncur turun dapat berdiri di tanah Sekujur tubuhnya telah mandi keringat, dia juga bernapas dengan memburu Pertempuran yang tadi benar-benar telah meletihkan sekali diri pemuda ini Hem, begitu baru perbuatan seorang Hohan dan Nghyong Jangan hanya mementang mulut dan menepuk dada mengakui diri sebagai pendekar besar Seorang Tai Hiap, tidak taunya perbuatannya tidak lebih dari kurcaci yang main keroyok dan main pilih lawan Yang muda dan yang lemah, yang muda dirubuhkan muka ketiga pendeta itu bertambah merah Karena perkataan yang dilontarkan oleh Heksin Ho merupakan perkataan yang sangat tajam menusuk hati mereka Tentu saja sebagai seorang pendekar, maka ketiga pendeta itu merasa malu dengan teguran Heksin Ho Mereka memang merasakan bahwa menghadapi seorang pemuda saja seperti Heksin Ho Mereka tidak bisa merubuhkannya bagaimana mereka bisa menepuk dada mengatakan bahwa mereka merupakan jago-jago tanpa tandin di kolong langit Maka dari itu, dengan cepat sekali, mereka telah mengangguk sambil berkata Baiklah, kami mau mengampuni jiwamu, tetapi mari kita berjanji, karena ini memang syaratnya kata si pendeta jubah merah Apa syaratnya tanya Heksin Ho girang karena tipunya telah termakan Hem, kami akan menantikan kalian di sini sebulan lagi Engkau harus membawa jago yang kau sebutkan itu kata si pendeta Jika memang tidak, maka walaupun kau lari ke ujung bumi, kami akan mengejar dan membinasakan dirimu baik Heksin Ho telah menerima tantangan itu dengan tidak berpikir lagi Sekarang kau pergilah kata si pendeta jubah merah Heksin Ho tidak segera angkat kaki Dia hanya tertawa Mengapa engkau tidak cepat-cepat menggelinding pergi bentak pendeta yang seorangnya lagi Yang memakai jubah kuning, dengan menyongkol Dia menduga, Heksin Ho dengan sikapnya itu ingin mengejek mereka Heksin Ho menunjuk ke arah Song Tong Leng Entah Taijin itu mengijankan aku pergi atau tidak tanyanya, kami yang mengijinkan Pergilah kata pendeta jubah merah itu Murka Song Tong Leng merah padam karena murka sekali kepada Heksin Ho Tetapi dia cerdas juga, tidak mau dia melarang, karena dia menyadarinya Jika dia berusaha menahan si pemuda, Heksin Ho, berarti dia yang akan berurusan dagang ketiga orang pendeta itu Maka dari itu, ketika Heksin Ho tertawa lebar sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah dia Seperti juga mengejeknya Song Tong Leng berdiam diri saja Dia sengaja menunduk tidak mau melibat kepergian Heksin Ho Dengan cepat Heksin Ho telah berlari-lari dan kemudian telah keluar diri hutan Selama dalam perjalanan menuju ke Buciang, diam-diam Heksin Ho jadi berkhawatir bukan main Karena dia jadi teringat kepada ketiga pendeta yang luar biasa Yang telah menjadi orang undangan dari pemerintah penjajah Jika memang selain ketiga pendeta itu masih terdapat orang-orang hebat lainnya Bukankah jago-jago di daratan Tionggoan yang mencintai tanah air akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil Karena dari itu Heksin Ho jadi gelisah sendirinya Dia juga jadi bingung sekali Ketika sampai di kota Buciang, hari hampir terang tanah dan rumah penginapan telah banyak yang buka Heksin Ho telah mengisap di sebuah rumah penginapan dan tidur dengan nyenyak Untuk memelihara tenaganya Karena pertempurannya dengan ketiga pendeta itu telah menyebabkan dia lebih bukan main Karena dari itu dia bisa tidur dengan nyenyak sekali Dan juga siang itu dia yakin tidak akan muncul gangguan apa-apa Karena dia datang Justru di saat kota telah lagi begitu ramai Sore hari barulah Heksin Ho terbangun dari tidurnya dia sudah cuci muka dan ganti pakaian Tetapi untuk sesaat lamanya Heksin Ho tidak keluar dari kamarnya Hal itu bukan berarti dia takut akan bertemu dengan orangnya Song Toh Leng Tetapi hanya untuk menghindarkan kerualan Yang terpenting dan menjadi tujuan Dia ingin mencari dulu si gadis yang dipanggilnya sebagai si pucat Tetapi sebegitu jauh dia masih tetap belum mendengar tentang jejak dari gadis tersebut Mau tidak mau Heksin Ho sering berpikir juga Apakah mungkin dia telah salah mengambil arah dalam mencari jejak gadis itu? Tetapi karena memang tidak mengetahui si pucat itu telah pergi kemana Maka Heksin Ho merasa terlanjur telah tiba di buciang Dia bermaksud untuk mencari Tong Keng Hok Jika perlu membantu orang si Tong itu mencari putranya yang telah dikutik oleh Tong Leng Si Song Maka dari itu Sengaja Heksin Ho menantikan hari menjadi gelap Di saat telah kantongan kedua Barulah Heksin Ho keluar dari kamarnya Dia turun ke ruangan bawah rumah peninapan itu Untuk dahar karena rumah penginapan tersebut merangkap sebagai rumah makan juga Heksin Ho memilih meja berdekatan dengan jendela Dia jadi bisa memandang keluar melihat orang yang berlalu lintas Dipesannya beberapa macam sayur Juga dua kati arak Dengan perlahan dinikmatinya makanan itu Tetapi di saat Heksin Ho tengah menikmati makanannya itu Tanpa diketahuinya di sudut ruangan Di sebuah meja yang terpisah di belakang Heksin Ho Sepasang macu mengawasi ke arah dirinya dengan sinarnya yang tajam sekali Selesai makan Heksin Ho duduk mengasuh sambil tetap memandang ke jalan raya Tidak ada seorang pun yang dikenalnya lewat di jalan tersebut Begitu pula si Pucat Gadis itu tidak terlihat batang hidungnya Jika dia berada di Bu Chiang Tentu dia akan berkeliharan Tetapi nyatanya sebegitu jauh Aku tidak pernah mendengar perihal dirinya Pikir Heksin Ho dan dia telah menghela nafas panjang Namun di saat itulah Orang yang sejak tadi mengawati H.S.T.Sin Ho Telah berdiri dan menghampiri meja si pemuda Dengan langkah perlahan orang tersebut Seorang wanita tua yang tubuhnya telah agak bungku Dengan perlahan dia telah berkata Mari ikut aku Tentu saja Heksin Ho terkejut Dengan cepat sekali dia menoleh Dia segera melihat wanita tua agak bungkuk itu Dimana wanita bungkuk itu telah mengangkuk perlahan Dan telah jalan pergi ke pintu Heksin Ho ragu-ragu sejenak Tetapi karena penasaran dia bangkit berdiri dari duduknya Dibayarnya harga makanannya Kemudian cepat-cepat keluar dari rumah penginapan tersebut Masih sempat melihatnya si nenek bungkuk di ujung jalan itu Tengah menikung Heksin Ho mempercepat jalannya Dia telah menyusulnya Si nenek bungkuk itu telah mengambil arah keluar kota Langkah kakinya tampak perlahan Namun gerakannya bukan main gesit dan cepat sekali Kedua kaki si nenek tampak seperti tidak menginjak tanah Bergeser di ujung rumput dan tubuhnya itu Bagaikan kapas yang terbang melayang-layang Tentu saja Heksin Ho tadi kaget dan kagum sekali Segera dia menyadari bahwa si nenek tua itu adalah seorang wanita tua yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Dengan cepat Heksin Ho telah mengerahkan tenaganya dan mempergunakan juga ilmu lari cepatnya Dia bermaksud menyusul si nenek itu Tetapi berlari sekian lama Tetap saja Heksin Ho tidak berhasil menyusul nenek itu Dengan sendirinya Heksin Ho jadi penasaran bukan main Dia telah mengepos semangatnya lagi Ia mengejar terus dan usahanya itu tetap tidak berhasil Si nenek tua tetap saja berlari dengan cepat dengan gerakan yang ringan sekali Mereka tetap terpisah dalam jarak yang tertentu dan rupanya si nenek tua itu sengaja berbuat demikian Heksin Ho beberapa kali telah mengepos semangatnya Beberapa kali dia berlari lebih cepat Apalagi ketika mereka telah berada di luar kota yang sepi dan tidak ada orang yang berlalu lintas Heksin Ho telah mengejarnya dengan cepat sekali Tetapi tetap dia tidak berhasil mendekati si nenek dengan sendirinya Heksin Ho bertambah kagum saja Sedangkan si nenek tua beberapa kali melambaikan tangannya karena diakwatir Kalau-kalau Heksin Ho membatalkan maksudnya mengikuti terus Setelah berlari-lari sekian lama akhirnya mereka tiba di muka sebuah kudil tua yang sudah tidak terurus Nenek tua bungkuk itu baru menghentikan larinya Dia menantikan Heksin Ho yang tiba tidak lama kemudian Begitu sampai di hadapan si nenek Heksin Ho mengawasi si nenek tua bungkuk itu dengan sorot metu yang tajam dan menyelidik Karena Heksin Ho belum pernah mengenal siapa adanya nenek tersebut cepat-cepat Heksin Ho telah merangkapkan tatapannya Dia telah menjura memberi hormat kepada nenek tua itu dengan sikapnya yang menghormat Karena Heksin Ho menyadari bahwa nenek tua itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Bolehkah boampu mengetahui nama dan gelaran lociampu yang harum tanya Heksin Ho kemudian Hem, gelar dan nama semuanya palsu Berkata si nenek dengan suara yang dingin Yang terpenting adalah hatinya Sudahlah tidak perlu kita banyak bicara persoalan adat istiadat Tentu saja perkataan si nenek itu telah membuat Heksin Ho jadi tertegun Itulah suatu perkataan yang agak luar biasa dan juga aneh Apa, apa maksud lociampu yang tanya Heksin Ho kemudian Ku katakan, untuk apa kita membicarakan segala persoalan yang menyangkut adat istiadat? Untuk apa nama? Untuk apa gelaran? Jika memang nama dan gelaran itu tidak bisa menolong manusia banyak dari kemelaratan dan kesulitan Serta penderitaan tepat, berseru Heksin Ho kagum sekali Nah, kini mari kita membicarakan urusan yang sangat panting sekali Kata nenek tua itu Silahkan Bo Ampue akan mendengarkannya dengan baik Kata Heksin Ho cepat dan menghormat sekali Karena dia merasa kagum atas sikap nenek tua bungkuk itu Engkau putranya Owui Bukan tanya si nenek lagi dengan suara yang tenang Seperti juga pertanyaannya itu merupakan pertanyaan yang biasa saja Heksin Ho mengangguk Benar, menyahuti dia Siapa namamu tanya si nenek tua itu lagi Semula Heksin Ho ingin menyebutkan gelarannya Tetapi terhadap nenek tua seperti ini Akhirnya Heksin Ho tidak bisa berdusta Dia telah menyahuti Bo Ampue si Ow bernama Ho Heem, aku tadi telah melihat bahwa kau berusia demikian muda Tetapi telah memiliki kepandayan yang tinggi Wajahmu mengingatkah aku kepada seseorang Kepada Owui ternyata memang tepat dugaanku itu Sesungguhnya Lo Ciampua ada urusan penting Apakah yang ingin Lo Ciampua Bicarakan tanya Heksin Ho dengan perasaan tegang Karena si nenek tua yang aneh ini Belum juga mengemukakan persoalannya Si nenek tua menghela nafas Katanya, tunggu dulu Kita panggil seseorang dulu Dan setelah berkata begitu Si nenek telah memandang ke arah dalam kuil Kemudian dia telah menepuk tangannya empat kali Dua kali perlahan Dua kali keras Suara tepukan tangannya di tempat demikian sepi dan sungi Terdengar menggemas sekali Tidak lama kemudian Dan dalam kuil terdengar suara yang aneh sekali Heksin Ho tidak mengetahui entah suara apa yang aneh itu Di saat Heksin Ho tengah mengawasi ke arah pentu kuil itu Justru di saat itu dari dalam kuil telah meluncur sebuah benda hitam yang sangat besar sekali Heksin Ho kaget bukan main Dia sampai mengeluarkan seruan keras dan cepat-cepat menyingkir Karena dia takut kalau-kalau benda berukuran besar itu menimpah dirinya Dan tenda yang berukuran besar itu tidak lain dari sebuah peti mati bercat hitam Tentu saja Heksin Ho telah dibuat heran oleh keadaan seperti ini Heksin Ho telah mengawasi saja ke arah peti mati itu Kemudian memandang ke arah si nenek Dan memandang ke arah peti mati itu itu Yang telah berada di atas tanah si nenek Tua tanpa memperdulikan keheranan Dan meliputi hati Heksin Ho telah menghampiri peti mati berwarna hitam Itu dia telan menepuk ujungnya tiga kali dengan keras Sehingga terdengar suara benturan yang nyaring Keadaan aman kata si nenek Maka perlahan-lahan tutup peti mati itu telah terangkat Tergeser perlahan dan pasti Akhirnya terbuka dari dalam peti mati itu telah melompat sesosok tubuh Sosok tubuh manusia itu telah berdiri tegak Dan Heksin Ho yang sejak tadi memang telah memperhatikan terus peti mati itu Dan telah memperhatikan sosok tubuh yang baru keluar itu Segera dapat melihatnya dengan jelas bentuk wajah orang itu Tanpa dikehendakinya Heksin Ho mengeluarkan suara seruan yang nyaring Karena terkejut dia pun telah mundur dua tindak Karena sosok tubuh yang baru keluar dari peti mati itu Memang mirip dengan hantu penasaran Matanya yang hancur rusak seperti tengkorang Dengan dagingnya yang tumbuh di kiri dan kanan Dan juga bekas luka yang panjang Lebar berlobang tanpa biji matanya Membuat keadaan orang itu menyeramkan sekali tangannya Yang terjulur ke bawah terjuntai seperti tidak bertenaga Dengan jubahnya yang berwarna hitam itu Tampaknya sama seperti hantu penasaran Si nenek tersenyum waktu melihat Heksin Ho mundur terkejut begitu Tidak perlu takut dia manusia biasa seperti kita Kemudian mukanya telah berubah muram Hanya keadaan lahiriahnya yang bercacat Sehingga tampaknya menakutkan sekali Dan setelah berkata begitu Nenek menghela nafas berulang kali Ketenangan hati Heksin Ho pulih kembali Setelah mendengar bahwa orang yang bercacat tubuhnya itu adalah seorang manusia Dia segera menghampiri dan merangkapkan tangannya dan menjura Boampu Aung Ho memberi hormat kepada lociampu kata Heksin Ho Manusia yang seperti mayat itu cepat-cepat menyambuti hormat si pemuda yang telah dibalasnya Saat itu, setelah memberi hormat begitu Si manusia mayat bertanya kepada si nenek Apakah Yesu ini berada dalam hitungan sahabat si nenek Tertawa mendengar pertanyaan manusia mayat itu Kalau memang bukan sahabat Apakah mungkin aku mengajaknya kemari balik bertanya Sesungguhnya, siapakah sebenarnya jiwiai lociampu tanya Heksin Ho Kami sebetulnya merupakan musuh-musuh pemerintah penjajah Dan kami tengah mengikuti terus jejak musuh besar kami kata si nenek Siapakah nama musuh lociampu tanya Heksin Ho lagi dengan hati yang sangat berhati-hati Si nenek ragu-ragu Tetapi kemudian itu berkata orang itu si song Sepasang alis Heksin Ho bergerak Apakah song tong leng Maksud boampu song kiam ceng tanya Heksin Ho Ih berseru manusia mayat itu terkejut Dia mundur satu langkah Bagaimana engkau bisa mengetahui dan matanya yang hanya tinggal satu itu Telah memandang ke arah Heksin Ho dengan mengandung kecurigaan Boampu pun tengah mengejar dia Menjelaskan Heksin Ho HMM disebabkan orang si song itulah Maka keadaan kami jadi demikian Menggumam si nenek Aku disiksanya sampai bungkuk akibatnya tulang bungkuk patah dan juga suamiku itu telah menjadi seperti mayat Disiksa habis-habisan oleh orang si song itu Sehingga sudah tidak mirip sebagai manusia lagi Mendengar itu Heksin Ho segera dapat mesenduga persoalan yang sesungguhnya Orang si song itu sekarang tengah menghimpun para pendekar dan jago-jago yang kemaru akan harta dan pangkat Mereka dihimpun untuk memperbudak diri kepada pemerintah penjajah Kata Heksin Ho Itulah berkata si nenek Disebabkan sekarang ini orang si song itu memiliki kedudukan yang kuat Kami tidak bisa bergerak secara leluasa Suamiku harus menjalankan dengan terpaksa pekerjaan sebagai mayat Karena jika kami memasuki kota dengan keadaan suamiku Seperti itu jelas Ake menarik perhatian dari pandangan semua orang-orang A yang melihat kami Dan tentu akan sampai ke telinganya orang si song itu Kami tengah menantikan kesempatan untuk mengadakan perhitungan dengan orang si song itu Sesungguhnya apakah yang telah terjadi Tanya Heksin Ho Kami sebetulnya merupakan manusia yang sudah hidup ingin tenteram dan mengasingkan diri Pada suatu hari Kami tidak sanggup menyaksikan beberapa orang tentara pemerintah penjajah menyiksa penduduk Maka kami telah mencampuri Dan akhirnya bentrok dengan orang si song itu Dengan mempergunakan jumlah tenaga yang banyak dengan mengandalkan pasukannya Akhirnya kami tertangkap Dan kami disiksa hebat sekali Untung saja akhirnya kami bisa meloloskan diri Tetapi keadaan kami jadi demikian rupa Dan setelah bercerita begitu si nenek menghela nafas berulang Tampaknya dia berduka sekali Karena teringat pengalamannya di masa yang lalu Di saat dia disiksa hebat sekali oleh song tong leng Begitu juga suaminya yang mirip dengan mayat hidup itu Tidak hentinya menghela nafas Kami berusaha menuntut balas Kami mencari orang si song tersebut Tetapi kepandaian kami terbatas sekali dengan sendirinya Kami tidak memiliki kesanggupan untuk membinasakan orang si song tersebut Ia telah dua kali kami mendatangi tempatnya dan berusaha membunuhnya Tetapi kami selalu dikeroyok oleh jago-jago Sewaannya hingga terpaksa kami harus meloloskan diri Dengan jalan melarikan diri dari tempatnya itu Kami juga menyadarinya jika kami terus menerus Dalam keadaan demikian Suatu saat tempat persembunyian kami akan diketahui Orang si song itu yang bisa saja perintahkan anak buahnya Untuk menangkap kami Kami mengikuri terus jejaknya Dan kami tengah berusaha untuk mencari seorang pandai Untuk menolongi penderitaan kami Bercerita sampai di situ si nenek berulang kali menghela nafas Di saat itu suaminya telah menyembungi perkataan istrinya Dan kami hanya teringat kepada seorang pendekar besar Yang mungkin bisa menolong kami keluar dari penderitaan seperti ini Siapa taihipa yang lociampu maksudkan tanya Heksin Ho Sesungguhnya kami malu untuk menyebutkannya Kata manusia yang mirip seperti mayat itu Orang itu adalah Ayahmu Jika memang bisa ditemani oleh kami Dan mendengar peristiwa penasaran kami ini Sebagai pendekar yang dikenal oleh sahabat-sahabat rimba perselatan Bahwa jiwa besar ayahmu itu yang gemar menolong Orang-orang yang tengah dalam kesulitan Tentu bersedia juga untuk menolong kami Jika memang ayah mengetahui urusan ini Tentu ayah akan menolongi kesulitan lociampu Eh hanya sayangnya ayah bersama Biao Ye A.Y.A. Kakek Biao, Biao Jin Hong Telah hidup Mengasingkan diri di utara Mendengar itu Muka kedua orang tua itu suami istri itu Jadi berubah muram Itulah sulitnya Maka jika melihat demikian Tampaknya penasaran kami tidak bisa diselesaikan Dan kami akan mati dengan penasaran Serta dengan metu yang tidak terpejam Dan setelah berkata begitu Si nenek mengucurkan air metu Dia telah menangis Karena dia terlampau berduka Sedangkan suaminya Yang menyerupai mayat hidup itu Telah menghela nafas Tidak hentinya Hek Sin Hong Yang melibat keadaan Setasang suami istri itu Jadi ikut terharu Jiwi Eh lociampu Tidak perlu berputus asa Walaupun ayah dan kakek Tidak berada di sini Tetap saja dalam rimba perselatan Masih banyak pendekar-pendekar besar Yang mencintai keadilan Jika memang lociampu Tidak mencertawai Aku yang bodoh Aku mau membantu Kesulitan lociampu Marilah kita bertiga Bersama-sama mencari Orang Si Song itu Mendengar perkataan Hek Sin Ho Tentu saja Kedua suami istri itu Jadi girang Bukan main Muka mereka Jadi berserisai Dan terang sekali Oh Terima kasih Kong Chu Terima kasih Oh Kong Chu Inilah berkah dari Tian Berseru suami itu Jangan lociampu Berkata begitu Dikatakan kita sebagai manusia Harus saling tolong Menolong terlebih pula Orang Ahesong itu Merupakan kuku Garuda Atau orangnya Kaisar Tian Leong Betapa girangnya Suami istri itu Mereka tidak hentinya Memuji akan Kebesaran Tian Hek Sin Ho Segera menceritakan Pengalamannya Dimana dia baru saja Kemarin bertemu Dengan Song Kiam Cheng Dan bertempur Dengan tiga orang Pendekta aneh itu Ketiga orang Pendekta aneh itu Sangat luar biasa Sekali Tetapi Bu Ampue yakin Bahwa mereka Bukan sebangsa Manusia jahat Hanya saja mereka telah Berbasil ditipu oleh Song Tong Leng Suami istri itu Yang masing-masing Bernama Bian Lun Dan Xin Tin Lan Telah menghela Napas panjang-panjang Memang rakyat jelata Sekarang hidup Menderita luar biasa Kata Bian Lun Dengan berduka Kami telah melihatnya Jika pemerintahan Penjajah ini Dibiarkan terus Berarti akan Menyebabkan rakyat Perlahan-lahan Mati mencekik Lehernya dengan Mempergunakan tangannya Sendiri Hexin Ho Mengangguk Jika memang Seorang kaisar Yang tidak pandai Mengatur negara Maka yang Menderita adalah Rakyat Karena para Pembesarnya Akan korupsi Dan merajalela Dengan segala Kejahatan mereka Itu tanpa Terkendali Jika memang Orang Si Song Itu dibantu Oleh ketiga Pendekta aneh Yang kau ceritakan Tadi Tampaknya Sulit bagi kami Untuk membalas Dendam ini Kata Bian Lun Dan Shin Tin Lan Tetapi Lociac Puak Jangan berputus asa Dulu Karena masih Banyak jalan lain Yang bisa kita Ambil Untuk membinasakan Orang Si Song Itu Yang terpenting Kita pun Harus mencari Kawan-kawan Orang gagah Menggabungkan diri Dengan mereka Sehingga kita Memiliki Kekuatan Untuk menghadapi Orang-orangnya Song Tong Leng Bahkan Bahkan Akhir-akhir ini Tan Kilok Lociam Pue Dari Ang Hwa Ingin membuka Pertemuan Orang gagah Tentu Disana Akan berkumpul Banyak sekali Pendekar gagah Bukankah Dengan Menggabungkan diri Dengan mereka Lociam Pue Dapat Memusatkan Pikiran Dan tenaga Untuk Urusan Yang jauh Lebih penting Dibandingkan Dengan Orang Si Song Itu Mendengar Perkataan Hexin Ho Diam-diam Kedua suami istri itu Memuji Hexin Ho Benar Apa yang kau Katakan Kata mereka Disamping Kelak Kami bisa Membalas Dan menuntut Dendam Kepada Orang Si Song Itu Kami pun Bisa Membantu Untuk Meringankan Beban Dan Penderitaan Rakyat Jelata Hexin Ho Mengangguk Ya Memang Boampu Bermaksud Demikian Juga Kata Hexin Ho Saat itu Sepasang Suami istri itu Telah Berunding Dengan Hexin Ho Hexin Ho Mengemukakan Rencananya Dia Bermaksud Untuk Terdiam Diri Beberapa Saat Lagi Di Bu Chiang Untuk Menyelidiki Keadaan Song Tong Leng Juga Hexin Ho Telah Menjanjikan Jika Memang Dia Bisa Tentu Dia Akan Berusaha Untuk Memancing Orang Si Song Agar Dapat Dipancing Dia Datang Di Tempat Tersebut Sepasang Suami istri itu Menanti saja Dikuil tua Dan rusak Itu Dan jika Memang Usaha Hexin Ho Berhasil Maka Mereka Bertiga Akan Mengeroyok Orang Si Song Itu Meminasakan Tong Leng Tentu saja Keadaan Seperti ini Telah Membuat Dian Lun Dan Sintin Lan Jadi Girang Bukan Main Berulang Kali Mereka Telah Menyatakan Terima Kasihnya Di saat Itulah Di saat Mereka Telah Mengatur Rencana Mereka Baik Maka Akhirnya Mereka Berpisah Sedangkan Hexin Ho Telah Kembali Ke rumah Penginapannya Di dalam Rumah Penginapan Itu Hexin Ho Tidak Hanya Tidur Dan Istirahat Saja Tetapi Dengan Tekun Dan Rajain Dia Melatih Diri Dan Berusaha Menyempurnakan Ilmu Silat Yang Telah Diperolehnya Sambil Menyelidiki Dimana Adanya Manusia Jahanam Si Song Yang Menjadi Tong Leng Itu Tetapi Telah Setian Lama Belum Juga Hexin Ho Tidak Tau Bahwa Saat Ini Orang Si Song Yang Dicari Itu Tengah Mengatur Siasat Yang Akan Membuat Hexin Ho Yang Masih Muda Itu Harus Menghadapi Saat Saat Yang Menegangkan Dimana Dalam Cerita Ini Kami Sajikan Secara Lain Dan Judul Cerita Berjudul Hexin Ho Ini Kami Akhiri Di Sini Dengan Catatan Setiap Penjajah Akan Selalu Menghadapi Perlawanan Dari Rakyat Dan Dari Patriot Tanah Air Bagaimanapun Kuatnya Penjajah